Halo teman-teman pecinta film di seluruh dunia, bagaimana kebar kalian semua? Saya berharap agar kalian selalu sehat dan memiliki banyak uang. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang membuat saya menangis saat menontonnya di bioskop kemarin, berjudul A Man Called Otto yang dirilis pada tahun 2023 ini. Film ini akan mengisahkan tentang seorang pria tua yang berusaha untuk mengakhiri hidupnya namun selalu saja gagal. Bagaimana ceritanya? Makanya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada seorang pria berusia 63 tahun bernama Otto Anderson yang pagi itu terlihat ia sedang membeli sebuah tali sepanjang 3 meter di sebuah swalayan. Di saat itu, Otto mempersalahkan tentang harga tali tersebut yang tak sesuai dengan harga yang dipampang, sehingga ia meminta bertemu dengan manajer swalayan tersebut. Otto tinggal di sebuah komplek perumahan kecil, dan ia kerap sekali berpatroli agar komplek perumahan itu terlihat rapi dan bersih. Itu saya. Ia berhubungan di bidang. Hei, Halo! Otto menganggap kalau semua orang yang ada di sana adalah pengganggu, sehingga ia kerap sekali tak peduli dengan mereka. Otto memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya, yang di hari itu juga si manajer sengaja membuat pesta perpisahan untuk Otto, namun tentunya Otto sangat tak menyukainya. Bahkan, tukang pos saja dimarahinya karena jalan perumahan ini tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Di rumah, ia juga menghentikan seluruh layanan rumah, seperti memutus aliran listrik, mematikan telepon, dan lain-lain. Setelah itu, menggunakan tali yang dibelinya tadi, ia berniat untuk bunuh diri. Ya, rupanya ada tetangga yang baru saja pindah, sehingga Otto terganggu dengan mereka yang sangat ribut memarkirkan mobil. Wanita ini bernama Marisol, dan suaminya yang bernama Tommy. Mereka baru saja menyewa sebuah rumah di sini, sehingga karena si Tommy ini rada longor dalam memarkirkan mobil, Otto pun membantu mereka. Ternyata, Marisol dan Tommy memiliki dua orang anak di dalam mobil itu, yang setelahnya, akhirnya, Otto berhasil membantu mereka. Kembali ke rumah, ternyata layanan listrik telah diputuskan, yang di saat itu, Otto pun teringat dengan masa lalunya yang berada di rumah itu. Marisol kembali untuk memberikan Otto sebuah makanan, sebagai rasa terima kasih mereka yang telah membantu Tommy memarkirkan mobil. Kita mengetahui kalau Marisol berasal dari Meksiko, dan setelah itu, Tommy meminjam kunci L kepada Otto untuk memperbaiki sesuatu. Tak disangka, makanan yang diberi Marisol tadi rasanya sangat lezat, sehingga Otto dengan lahap menghabiskannya. Setelah itu, ia kembali mencoba untuk bundir. Namun, sampai saat ini, kita tak tahu mengapa Otto memilih untuk bundir. Untungnya, percobaan Otto itu digagalkan oleh platform rumah yang sudah lapuk, dan setelah itu, Otto datang ke makam mendiang istrinya yang bernama Sonia, yang pernah kita lihat saat kilas balik Otto tadi. Oto bercerita tentang kejadian hari ini, yang setelah itu, kita mengetahui kalau motivasi Otto melakukan bundir adalah untuk cepat bertemu dengan istrinya di alam sana. Kita flashback pada saat Otto masih muda, yang ternyata Otto adalah seorang murid sekolah militer. Namun, ia difonis oleh dokter karena memiliki sebuah penyakit, bernama kardiomyopati, sehingga Otto tak bisa melanjutkan ke pelatihan tentara. Melihat seorang wanita yang menjatuhkan bukunya, Otto mengejar wanita itu sampai ia menaiki kereta lain, dan nama wanita itu adalah Sonia. Di hari itu, Sonia pergi untuk mengunjungi ayahnya, dan Otto juga berkata ia baru saja pergi dari sekolah militer. Saat pemeriksaan tiket, Otto jelas menaiki kereta yang salah, dan melihat Otto yang tak punya duit lagi, Sonia dengan baik hati membelikan Otto tiket lagi, dan Sonia memberikan Otto sebuah kenangan berupa koin satu sen. Seperti biasa, Otto berpatroli lingkungan, dan ia disapa oleh Jimmy, tetangganya. Dan di saat itu, datanglah agen perusahaan real estate. Kita panggil saja si agen yang tujuannya datang ke sini hanyalah untuk melihat-lihat saja. Setelah itu, Otto melarang tetangganya yang lain bernama Bart untuk melempar seekor kucing jalanan. Setelah memperbaiki pelafon kemarin, Marisol dan Tommy kembali datang membawakan Otto makanan berupa kue, dan setelah itu, Tommy meminjam sebuah tangga kepada Otto karena jendela mereka tak mau dibuka. Ini adalah Anita, ia adalah tetangga Otto juga, dan karena sudah tua, ia meminta bantuan Otto untuk memperbaiki pemanas rumah. Itu, Otto merasa kesal dengan Tommy karena sudah mengeluarkan sebuah barang dari garasi dan ia pun mengusir mereka semua. Otto mendatangi rumah Anita dan di sana, ia datang untuk mengambil kembali selang yang dipinjam Anita dahulu. Setelah itu, Otto sempat bertemu dengan teman lamanya yang bernama Ruben, yang terkena struk sehingga tak bisa berbicara maupun berjalan. Setelah memperbaiki pemanas rumah, akhirnya Otto mendapatkan selangnya kembali yang ternyata, Jimmy kerap makan di rumah Anita. Setelah memakan kue dari Marisol, menggunakan serang tadi, Otto mengalirkan asap kenal pot untuk masuk ke dalam mobil sehingga Otto berusaha kembali untuk bundir dan saat itu, ia kembali mengingat kilas baliknya bersama Sonia. Di malam itu, Otto dan Sonia pergi makan malam di restoran dan Otto pun jujur bahwa ia gagal masuk militer dan kini tak memiliki pekerjaan. Bahkan, Otto rela hanya makan roti di malam itu agar Sonia bisa memakan daging karena uang Otto tak cukup untuk membayar dan ia juga tak mau menyusahkan Sonia. Ya, ia kembali diganggu oleh Marisol yang di saat itu, Marisol meminta tolong kepada Otto untuk mengantarkannya ke rumah sakit, menyusul Tommy yang baru saja jatuh dari atap karena Marisol tak bisa membawa mobil sendiri. Awalnya, Otto tak mau namun akhirnya, ia mau mengantarkan Marisol dan juga kedua anaknya. Di rumah sakit, Otto pun menjaga anak Marisol dan menceritakan mereka sebuah dongeng. Datanglah badut rumah sakit yang ingin menghibur kedua anak ini dan si badut meminta sebuah koin kepada Otto untuk trik sulapnya. Karena sadar itu bukanlah koin istrinya Otto pun marah ke badut itu dan sempat memukulnya. Otto pun mengantarkan mereka kembali pulang dan di pagi hari, Marisol melihat kucing jalanan yang hampir mati kedinginan dan karena Marisol sedang mengandung ia tak bisa menjaga kucing itu sehingga ia menyuruh Otto merawatnya. Namun tentu saja, Otto tak mau. Untungnya, Jimmy kebetulan lewat dan akhirnya, Jimmy lah yang merawat kucing itu. Kita kembali dibawa ke kilas balik di mana saat tamat dari sekolah Otto langsung mengajak Sonia untuk menikah. Tak kehabisan ide, Otto kemudian pergi ke stasiun dan ia hendak melompat ke rel pada saat kereta melintas. Namun, ada seorang pria tua yang sedang mabuk dan jatuh ke rel sehingga Otto langsung turun menyelamatkan pria itu. Setelah menaikkan pria itu, Otto masih terdiam di atas rel ketika kereta mendekat dan ia kembali melihat kilas balik istrinya. Untungnya, ia diselamatkan oleh seseorang di sana dan kini berkat aksinya, Otto menjadi viral di media sosial. Esokan harinya, Jimmy kembali membawa kucing itu karena ternyata Jimmy alergi terhadap kucing. Sebab hal itu, Otto lah kini yang harus menjaga kucing liar itu. Ia kembali berziarah ke makam Sonia sambil membawa kucing yang amat imut ini. Otto menyuruh si kucing untuk tidur di bawah, namun si kucing tetap saja ingin tidur bersama Otto. Pagi hari, Otto menghadir anak muda pengirim koran karena pekerjaannya itu dianggap mengotori lingkungan. Namun anak muda itu rupanya adalah salah satu murid istrinya Otto dahulu yang selalu menyemangatinya. Dan anak ini bernama Malcolm. Ia merupakan transgender dan kerap dibully di sekolah dan hanya Sonia lah sebagai guru yang menyemangatinya. Lihat Marisol yang sedang belajar mengemudi bersama Tommy yang longor juga, Otto pun mengajak Marisol untuk berlatih bersamanya. Marisol sempat panik saat berada di jalan karena hampir menabrak seseorang. Karena tak kunjung maju, seseorang yang berada di belakang pun marah-marah dengan terus mengkelakson dan itu membuat Otto menjadi naik pitam dan memarahi orang di belakang itu. Setelah menenangkan dan menyemangati Marisol, akhirnya Marisol lumayan lancar dalam mengemudi dan mereka mampir ke toko kuesus kenangan Otto dan Sonia dahulu. Otto bercerita kalau Sonia dahulu adalah seorang guru yang baik dan ironinya adalah Otto baru saja bertemu dengan mantan murid Sonia yaitu Malcolm. Otto dan Sonia baru pindah ke komplek perumahan itu. Mereka disambut baik oleh Ruben dan Anita dan disanalah awal mereka berteman. Otto dan Ruben memiliki selera mobil yang berbeda karena Ruben menyukai mobil Ford dan Otto menyukai Chevrolet. Karena hal itulah, mereka pun menjadi musuhan dan sesampainya di rumah, Marisol minta tolong kepada Otto untuk menjaga anaknya karena Marisol dan Tommy akan pergi. Oto sebenarnya dahulu sangat ingin sekali memiliki anak sehingga ia dengan mudah mengurus anak-anak Marisol ini dan ia juga sempat memperbaiki mesin cuci piring Marisol. Saat kembali, Marisol melihat Otto yang sudah tertidur dan ia pun pamit pulang. Kesokan harinya, karena melihat rantai sepeda Malcolm yang kendor, Otto dengan baik hati memperbaikinya. Di saat itu pula, Otto didatangi oleh seorang jurnalis sosial media dan ia meminta waktu Otto untuk diwawancarai berkat aksi heroik Otto tempoh hari. Namun Otto malah menolaknya dan mengunci si jurnalis di garasi. Di saat itu, Marisol menawarkan bantuan untuk membersihkan rumah dan membereskan barang-barang milik Sonya. Namun Otto tidak mau dan marah karena terlihat adu debat dengan si agen real estate yang hendak membeli komplek perumahan mereka, khususnya rumah Anita. Oto pun meninggalkan Marisol di luar yang di saat itu pula, detak jantung Otto kian melambat dan membuatnya hampir pingsan. Otto pun mencari cara lain untuk bundir, yaitu dengan menembakkan senapan tepat ke kepalanya dan setelah semua persiapan selesai, Otto pun memulainya. Namun sebelum itu, kita kembali dibawa ke kilas balik di mana saat itu, Otto dan Sonya yang sedang hamil pergi ke sebuah tempat untuk berlibur menggunakan bus. Namun saat Otto ke kamar mandi, tiba-tiba... Ya, bis yang mereka tumpangi kecelakaan membuat beberapa penumpang meninggal dunia, termasuk Sonya dan itu membuat Otto menjadi putus asa sampai sekarang. Sonya sempat dibawa ke rumah sakit dan tiba-tiba... Kini, Otto diganggu oleh Malcolm yang tiba-tiba datang ke sana karena Malcolm ingin menginap di rumah Otto dikarenakan ia dihusir oleh ayahnya. Otto pun akhirnya mempersilahkan Malcolm menginap di sana. Di pagi hari, Otto disajikan sarapan oleh Malcolm karena pada dasarnya Malcolm adalah seorang perempuan yang bertransgender dan bisa memasak. Malcolm pun menemani Otto melakukan patroli lingkungan rutinnya dan setelah itu, Jimmy bercerita mengenai perusahaan Real Estate ingin mengambil rumah Anita dengan cara memindahkan Anita dan Ruben ke Panti Jompo dengan alasan kesehatan. Otto pun mengumpulkan data dan dokumen terkait, lalu pergi ke rumah Marisol untuk meminjam telepon. Namun, Marisol tak mengizinkannya dan justru marah kepada Otto karena meninggalkan Marisol di luar tempoh hari karena Marisol sangat khawatir terhadap Otto. Karena itu, Otto pun menjelaskan kepada Marisol tentang kisahnya dengan Sonya yang lumpuh karena kecelakaan mobil dan membuat anak yang dikanjung Sonya kekuguran. Otto juga sempat bertikai dengan perusahaan Real Estate karena sebuah masalah sehingga mendengar cerita itu akhirnya Marisol merasa tersentuh dan meminjamkannya telepon. Kesokan harinya agen perusahaan Real Estate datang hendak menjemput paksa Ruben dan Anita namun seluruh tetangga pun membela dengan merekam kejadian ini lewat ponsel mereka termasuk jurnalis sosial media yang ditelepon Otto tadi. Setelah itu, si jurnalis melemparkan pertanyaan yang menuduh para agen Real Estate ini ingin mengambil alih hak kepemilikan rumah Anita secara paksa. Akhirnya, Otto dan para tetangga pun memenangkan hal ini dibantu oleh si jurnalis dan mereka merasa senang telah membantu. Ruben yang struk pun tiba-tiba tersenyum kembali dan saat para tetangga sedang merasa bahagia Otto pun berjalan pulang hendak memberi makan si kucing namun tiba-tiba ia jatuh tak sadarkan diri. Untungnya, Otto tidak kenapa-napa dan kini sedang dirawat oleh Marisol di rumah sakit. Ya, di saat itu juga Marisol merasa ingin melahirkan dan akhirnya Marisol memiliki seorang anak lagi. Saat pesta kelahiran Otto memberikan sebuah hadiah berupa ayunan yang dulunya ia buat untuk anaknya bersama Sonia. Setelah itu bersama keluarga Marisol mereka pun berziarah ke makam Sonia sambil Otto memperkenalkan mereka semua. Pada akhirnya Otto menemukan hal penting lain di hidupnya dan ia juga tak jadi bundir serta Otto kini sudah merelakan kematian Sonia. Setelah menulis surat wasiat untuk Marisol Otto memberikan mobilnya kepada Malcolm sebagai hadiah. Otto kini menjadi sosok kakek yang amat peduli kepada Marisol dan anak-anaknya. Beberapa bulan kemudian Tommy heran tak melihat Otto yang biasanya berpatroli di pagi hari sehingga saat mereka mengeceknya Otto ternyata sudah meninggal. Semua tetangga sangat sedih melihat Otto meningsoi dan Otto memberikan Marisol mobil Chevrolet-nya. Otto pun disemayamkan di samping makam istrinya dan film pun berakhir. Mungkin sekian dulu untuk alur cerita kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan silahkan tulis di kolom komentar. Saya Mario pamit undur diri dan adios.